Intro Pada materi himpunan kali ini diketahui pernyataan di bawah ini Untuk pernyataan A, himpunan A sama dengan R, O, T, A, S, I Kemudian pernyataan B, himpunan B adalah R, E, F, L, E, K, S, I Kemudian pernyataan C, himpunan C adalah T, R, A, N, S, L, A, S, I Kemudian pernyataan D, himpunan D adalah D, I, L, A, T, A, S, I Kemudian yang ditanyakan penulisan himpunan yang benar Seperti yang kita ketahui bahwa untuk penulisan himpunan Ini jika ada huruf yang sama maka ditulis satu saja Kita lihat di pernyataan yang A Disini R, O, T, A, S, I Nah ini tidak ada penulisan himpunan dobel ya Jadi ini hurufnya satu-satu Jadi ini merupakan himpunan Kemudian kita lihat yang B R, E, F, L, E, K, S, I Disini penulisan huruf E ini ditulis dobel Berarti ini bukan merupakan himpunan Kemudian untuk pernyataan yang C T, R, A, N, S, L, A, S, I Nah disini untuk A ini juga ditulis dobel S-nya juga ada dobel Berarti ini juga bukan merupakan suatu himpunan Kemudian untuk pernyataan D D, I, L, A, T, A, S, I I-nya ini juga ditulis dobel A-nya juga ditulis dobel Berarti ini juga bukan merupakan suatu himpunan Karena untuk himpunan ini tidak boleh hurufnya ditulis dobel Jadi penulisan himpunan yang benar Jawabannya adalah Pernyataan yang A Dimana himpunan A sama dengan R, O, T, A, S, I Terima kasih telah menonton